Terima kasih. Bu, cerita kan? Iya, jadi ini bercerita tentang si Im Jukyong ini, si cewek yang jago banget makeup. Jadi dia tuh sebenernya punya flaws gitu di wajahnya menurut dia. Karena dia jelek, dia pikir dia jelek. Karena dia rasa dia jelek. Tapi orang-orang juga mikir dia jelek kan? Iya, karena standar, beauty standard gitu kan. Karena dia jerawatan dan lain-lain, terus dia di sekolah tuh dulu SMP dibully. Akhirnya masuk SMA, dia makeup jadi cantik banget. Tapi dia itu cuman cantik kalau lagi makeup. Iya, kalau lepas makeup gak cantik. Dia kembali lagi menjadi manusia. Dia kayak superman ya, kalau superman kan pake kacamata. Nah dia tuh pake makeup. Iya, jadi yang tau kalau muka aslinya Jukyong itu si Suho. Udah pernah ketemu sama Jukyong yang jelek di tempat mereka baca komik. Oh my God, iya betul banget. Terus jadinya cinta segitiga gitu lah. Antara Suho, Sojun, bad boy. Suho ini good boy, rapi, ganteng. Sojun ini ganteng, bad boy. Kalian suka memang bad boy-nya tuh look-nya doang. Karena dalam hatinya tuh dia baik banget. Dia soft boy banget. Dan banyak yang patah hati sama Sojun. Wuuuh, coba kalian tim mana? Tim mana? Tulis di komen. Saking terkenalnya, dia tuh sekarang ada dubbingnya pake bahasa Indonesia. I see. Oke, kita lihat dulu trailernya. Suho. Si Tantan Ca'unu. Aku udah pernah ketemu Ca'unu lah. Jadi kayak. Suka sama dia. Ini gak adil banget. Kenapa? Yang dia suka sama yang. Yang suka sama dia, dua-duanya cakep. Iya, tapi karena si Jukyungnya tuh baik banget. Terus mengemaskan. Lucu sih. Jukyung tuh lucu. Jadi kita harus lucu. Oke, kalau lucu aku mau kayak Jukyung. Gimana caranya? Innocent-innocent gitu. Kan bisa, kok cocok. Iya kan. Lucu. Aku tadi aku tahu menjijikan. Gila. Jila. Kalau Tete cocok. Aku gak cocok si Jukyung. Egyo is not for me. Duduknya aja begini. Kamu kayak Mr. Queen deh. Tentunya keluar darimu, keluar, keluar, keluar. Aku cuma suka nih roh raja jaman apa gitu. Elvis, tiba-tiba. Oke guys, tadi kan webtoon ya, ini juga kayaknya berangkat dari webtoon nih. Oh ya. Extraordinary You. Jadi karena kita ini juga banyak banget yang baru kembali ke bangku sekolah nih. Setelah PPKM yang berlangsung segitu lamanya. Banyak banget sekarang itu kayak dede-dede yang baru pada masuk sekolah lagi tatap muka. Jadi kayak bukan tatap muka, bukan. Tapi tatap muka sama guru juga. Makanya kita ceritanya nih semuanya tuh dari tadi kayaknya banyak yang. Back to school yang di school-school gitu ya. Nah termasuk salah satu ini. Ini adalah Extraordinary You. Ini ceritanya juga lucu aku suka juga. Aku belum nonton. Sumpah ini aku suka. Oh ya. Suka. Karena ceritanya mereka tuh halu banget jadi. Halu banget. Halu banget. Ada seorang cewek. Dia tuh terkenal tapi dia tuh fragile. Karena dia tuh sakit sebetulnya. Dia sakit ada sakit di jantungnya dia. Oh. Nah terus udah gitu. Pada suatu ketika dia menyadari bahwa dia tuh bukan manusia. Tapi dia itu adalah karakter dari sebuah komik. Aku tapi punya ikan tadi. Bukan. Dia adalah karakter dari sebuah komik. Karena dia selalu kayak tiba-tiba pindah scene gitu. Oh. Tiba-tiba pindah scene. Tiba-tiba dia pingsan. Bangunnya udah beda lagi scene-nya. Kok seru? Oh. Ini lucu banget. Nah. Satu ketika ada seorang figuran. Kan suka banyak figuran ya kalau di komik. Ah di komik. Figuran yang bahkan gak ada namanya. Sama dia dikasih nama. Kasih nama apa? Namanya Haru ya kalau salah. Kok gak tau aku belum nonton. Namanya Haru. Cowok ini cakep. Tinggi. Keren. Akhirnya mereka suka. Tau kayaknya tau. Boy Band. Iya. Dia member-member dari. Yang main cowoknya aktornya. Asalnya dari Boy Band. Iya. Benar. Nah buat kalian semua. Boleh langsung nonton. Tapi. Sebelumnya aku mau kasih dulu trailernya. Ini lucu. Ini lucu. Ah ceweknya ini. Nih. Nih. Tuh kan. Kata dia. Abis ini juga orang-orang gak akan inget. Gitu. Karena dia tergantung. Terserah penulisnya mau gambar apa. Penulisnya mau bikin apa. Jadi bisa ganti-ganti. Tapi dia tetep karakternya begitu. Aku pernah baca deh webtoonnya. Tapi waktu yang aku baca itu kayaknya bukan Extraordinary U deh. Cowok gitu tapi. Judulnya mungkin beda kali. Karakternya cowok tapi. Ganti-ganti terus terserah si itunya. Pastinya. Dia tuh gak ganti kalau dia. Dia itu cuman mikir. Kok gue gak sembuh-sembuh ya. Obatnya tuh sebetulnya apa gitu. Kan dia sering sakit jantung kan. Kok kocok. Kasian. Terus akhirnya. Sakit jantung. Sakit jantung. Sedih banget gak tau. Kamu jangan ketawa. Dia sakit. Kan dia ceritanya. Kasian. Terus dia bilang. Kok gue gak sembuh-sembuh. Sembuh. Gitu. Ternyata emang. Dia emang karakternya gitu. Nah. Yang ini. Ini tuh film. Bukan rekor. Bukan drama Korea. Tapi ini adalah satu film. Judulnya Joje. Nah disini tuh ada si Ganteng Nam Joo Hyuk. Dan juga Han Ji Min yang jadi Joje nya ini. Ceritanya. Ini ada seorang cowok. Mahasiswa. Namanya Yong Sook. Dia itu. Apa ya. Ini mahasiswa tadi ya. As I mentioned before. Ketemu dengan seorang wanita. Yang memakai kursi roda. Namanya Joje. Pertemuan mereka itu. Pertamanya. Karena Yong Sook membantu Joje. Yang terjatuh dari kursi rodanya. Karena diganggu sama. Berandal-berandal gitu lah. Preman-preman. 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 Terus akhirnya mereka. Yong Sook kuat ya. Yong Sook hebat. Yong Sook akhirnya jatuh cinta sama Joje. Dan. Mau coba memperkenalkan dunia baru. Tepada Joje yang emang. Kan dia. Pakai kursi roda. Jadi. Kayaknya. Kurang jalan-jalan. Diajakin lah. Diajakin lah. Melihat dunia. Gitu. Akhirnya. Mereka saling mengenali satu sama lain. Terus. Bercerita tentang banyak hal. Dan. Ya. Kayaknya. Begitulah akhirnya. Mereka saling jatuh cinta. Awww. Kita lihat. Ada apa sih. Di balik keindahan cerita itu. Yang jelas. Kalau di film korea. Atau di drakor. Nggak mungkin hidup itu selalu indah. Pasti banyak dramanya. Ada drama. Kita lihat trailernya. Tapi pasti happy ending. Pasti ya. Enggak juga sih. Kebanyakan ada yang set ending. Itu yang aku jauhin. Kayak goblin. Sedih. Goblin. Sedih. Bagus banget ya. Ininya apa namanya. Shootnya tuh bagus banget. Aikuh. Namjuh Hyok. Hah. Dia makan barbecue nya. Pakai setrika. Terus dagingnya. Daging ham lagi tuh kayaknya. Aduh tinggi banget deh. Namjuh Hyok. Namjuh Hyok. Namjuh Hyok. Namjuh Hyok tuh selain cakep. Dia actingnya juga bumbukal ya. Iya. Dia udah banyak tuh drama-dramanya dia. Aku suka. Ini ceweknya dimana ya. Main apa ya. Aku lupa. Aaaaah. Wow itu lama banget. W. W juga. Itu juga komik tuh. Dia keluar dari komik show-nya. Oh bener. I Jung Suk ya. Bener 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 bener. Wow namanya. Terusnya bacaannya apa sih Josie. 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 Tapi tulisan besokoreanya Josie ya. Josie Joce. Hah. Oke deh. Itu kayaknya drama yang akan mengurus air mata kita ya. Tapi kalau kamu lagi. Aku gak kuat. Aku gak kuat. Tapi kalau kamu lagi. Tapi aku tuh punya loh saat-saat dimana aku pengen nangis. Jadi aku kayak. Boleh gak aku nangis. Nonton. Terus nyari yang sedih. Apakah itu. Jadi nyari film yang sedih atau lagu yang sedih. Oh. Misalnya kalau aku lagi. Kita kan suka pada kumpul-kumpul sama temen-temen gitu. Terus ada saat-saat yang kayak. Boleh gak aku nangis. Aku capek banget kemarin. Maksudnya capeknya tuh fisik. Tapi kalau abis nangis aku kayaknya lega. Oke. Boleh-boleh gitu. Kalau aku gak perlu pakai nonton drama nih. Nangis-nangis. Nangis aja ya. Tukang nangis. Preman-preman kayak gitu. Tukang nangis. Eh ngomong-ngomong preman. Jangan cuman kayak preman. Wah gitu. Sekarang tuh ada yang kayak. Battle-nya itu dance. Oh i know dance. Udah bersliweran di tiktok. Oh tentu. Oh bukan di tiktok. Sebelum di tiktok kalau udah nonton. Sumpah. Aku nungguin. Aku nungguin di view acara ini. Pas aku udah liat beritanya dimana-mana. Coming soon. Aku udah tau kapan harinya. Wow wow wow. Kan kalau di view itu. Di korea tayang hari ini. Di view besoknya kan adanya. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sama. Oh iya. Serius. I didn't know that. Jadi aku pokoknya. Nungguin tuh. Bolak-balik view. Ini kapan acara ini. Sampai pas di keluar aku langsung nonton. Click. Oke ceritakan. Ini adalah. Straight woman fighter. Jadi ini tuh acara. Survival show gitu. Kayak. Apa kalau dicontohin. Kayak produce 101. Kayak. Produce 48. Dan teman-temannya yang lain. Jadi itu survival gitu teh. Nah ini itu. Survivalnya bedanya. Bukan trainee. Bukan artis. Artis. Bukan battle nya. Tapi ini battle dancer. Dancer. Yang biasanya jadi backup dancer teh. Gila sih. Gokil sih. Jadi disini tuh ada backup dancer nya. Blackpink. Wow. Chungha. Hyoyeon. Ada banyak. Koreografer nya gitu. Koreografer sama tim dance nya gitu. Jadi kayak. Tim-tim dance terkenal. Tapi kalau tim dance kita kan gak mungkin berantem. Karena kita sama. Oh iya. Pas dance. Pas dance. Gimana kalau kita yang battle kan. Kayaknya aku menyerah sih. Aku gak bisa kayak gitu. Kayak jola. Kayak gitu. Gak bisa. Gak bisa. Amok kan jola. Abis ini. Aku mau ajak bikin. Video dance sama teteh. Jadi ini tuh soal survival show. Battle-battle nya sih. Dancer-dancer ini. Ada banyak banget timnya itu. Dan sekarang masih ongoing. Di view. Jadi kalian bisa nonton ini. Super seru karena. Atmosfernya tuh bad girl. Bad girl gitu kan. Cewek-cewek. Gawak-gawak. Swag. Coba coba. Terus jurinya sih aku. duduknya kayak aku dulu nih gimana sih? gue pake rok begini kayaknya gini ya, kurang cocok ya kayaknya kurang pantas kurang pantas aku kurang swag ya hei Jawa jelek banget aku atau wow gini itu gemes FYI tau Cady tergemas manusia tergemas, terceria aku tiap kali kesini pokoknya dateng ceria banget pulang tuh di mobil sama anak-anak kepe hari ini ya ceria kita jadi ceria ya endorfin nya meningkat kalo ketemu Teo Ca jadi itu sedikit informasi oh iya, jurinya ada Boa pasti kalian tau veteran-veteran tau Boa, semua orang mengindulakan Boa ada Theong NCT wah dia jago banget sih ya dia kan bikin dance sendiri yang Newtang Newtang adalah itu aku masih ngikutin lah NCT Theong oh gak pernah ke Jakarta sih pernah gak sih ke Jakarta pernah dong NCT 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 Dream kayaknya NCT 127 NCT 127 semuanya dong berarti aku pernah ketemu kok sama NCT aku NCT satu manajemen tapi aku baru sekali dong ketemunya duduk jangan diikutin Teh itu ada kelas aku tuh aku aku Sundae wow Sundae ini rupa loh aku ada orang yang satu manajemen sama Suju Boa itu temen aku Boa kan Sundae nya iya itu Sundae nya aku apa nanti kalo begitu nanti aku bilangin aku juga mau sampai ada jumpa sama Espa ini juga pengen ngerasain hot sauce wow ya jadi itulah juri-jurinya dan yang paling aku suka itu MC nya adalah host nya adalah Kang Daniel itu tuh kalian bisa nonton di Produce 101 Kang Rufus kamu gak mau? Kang Rufus pidinim kita anjung pidinim oke kita lihat nih gimana sih seterunya cowok-cowok ini pake ring lagi tapi seru banget ini seru banget tapi dance aku nonton sekali langsung follow ini Love aku udah punya favorit Monica Sen sarangnya oh wow Monica Sen dia udah memilih loh ya favorit aku ada YGX ada Lashica ada ada Proud Woman ada ada banyak ada ada Holybank Papa and Butter ini aku lagi inget nih wooo satu lagi selalu wavy yeay oh sama satu lagi yang ada IV nya apa ya namanya itu aku lupa semua pakai banyak tapi itu mah gila sih kamu bukan lupa semua aku hafal semua aku udah hafal semua seru banget seru banget ini seru banget tete wow gue liatin kalau tau Jessie yang nunu Nana ini tuh kayak istrinya Jessie semua gitu di acara ini kayaknya nanti binang tamunya Nicki Minaj ya mungkin ya sama Dojak ini kalau udah jacket mereka jadi t-top kenapa tidak apa aku boleh gak sih menyebut brand itu oh my god boleh dong oke guys jadi selain juga yang lagi tayang di Viu ada juga yang baru akan tayang nanti akhir September ini adalah drakornya paling baru judulnya Dali & Koki Prince Ayo aku tau juga. Jadi ceritanya guys, ini tuh si cowok Jin Mohak atau diperankan oleh Kim Min Jae. Itu anak kedua dari keluarga yang memiliki franchise, restoran itu apa? Itu kan, jago usaha. F&B. Udah kaya raya pasti dia. Tapi dia gak terlalu pinter, tapi jago banget bisnis dan cari duit. Ceweknya ada yang namanya Kim dari... Anak cebol pasti. Iya, kalau ini kayaknya dia juga ya, seorang visiting researcher dari Sebum Art Gallery. Dia anak cebol juga. Anak orang kaya. Tapi ini pinter banget, bisa tujuh bahasa, terus udah gitu personalitinya gokil banget. Tapi gak bisa kerjaan rumah, kayak masak gitu gak bisa, mohon maaf. Mohon maaf nih ya, karena sesuatu hal mereka berdua akhirnya ketemu dan mulai jatuh cinta. Aku pengen tau sih. Kalau kamu nih ya. Aku juga penasaran sih ngeliatnya. Kamu kayaknya mirip deh sama si cewek itu. Pintar. Tau banyak tentang Korea. Oh iya iya, kalau soal Korea doang tapi. Bisa Han Gugok, bisa ya. Bisa ngomong Han Gug. Han Gug. Terus udah gitu, tapi mohon maaf jago masak apa enggak? Enggak. Kan ada tuh. Say something. Bisa bikin say doang. Tete tau kan laku kemampuan, mau masak-masak dateng kukunya sepanjang ini apa gitu. Mohon maaf, gimana cara. Lalu mau review drama gak ada kuku. Oke kita lihat gimana trailernya. Lali yang ada kuku print. Ya aku udah liat. Kurang. Nggak tuh, ceweknya tuh gitu. Aneh banget sih. Cewek ini tuh ada dimana-mana sekarang. Tapi cewek ini makeupnya lucu banget ya tuh. Rambutnya gemoy. Kita nyanyi pake gitu gak sih? Genre fashionnya tuh kayak yang kalau kita nonton macem-macem tuh ada Hotel Deluna gitu-gitu. Tapi ini real life. Kalau Hotel Deluna kan pantes sih juga. Komunyong. Komunyong ya kan. Baju-bajunya tuh yang gitu-gitu. Oke oke. Hah, seru deh. Kayaknya banyak yang bisa kita tonton bulan September ini. Banyak banget aku. Banyak yang baru kan yang upcoming. Genre aku juga banyak. Nah buat kalian semua, aku akan kasih tau akhirnya nih. View challenge-nya. Caranya jawab pertanyaan yang aku kasih. Dan pastinya di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe dulu. Terus di like dulu. Terus komen di bombardir aja. Siapa tau kalian dapet akses VIP premium view. Oke buat 500 orang. Aku dapet juga kan. Kita minta aja jatah. Jatah preman kita. Oke pertanyaannya adalah siapa nama aktor film Jose. Yang tadi kita review. Aktornya ya. Atau Jose gitu. Aku bingung juga bacanya. Atau Jose. Mungkin. Tapi please kalian jawab siapa nama aktor filmnya. Oke guys. Good luck buat kalian semua. Thank you udah nontonin kita. Kamsahamida. Kamsahamida. Sampai ketemu lagi di Rasa Drama Corner selanjutnya. Selanjutnya. Kamsahamida. 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 Seru banget.